Diberlakukannya PPKM Darurat menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Karangasem harus menghadapi ratusan pembatalan booking. Kondisi ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Cabang Karangasem, Wayan Karyase. Wayan Karyase menunturkan keputusan cancel booking hotel itu diambil setelah diterapkannya PPKM Darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Akibatnya ratusan kamar yang ada di Hotel Sidemen, Karangasem, Kubu, serta beberapa hotel di kecepatan Abang di cancel. Sejatinya Karyase mengatakan, di bulan Juli ini banyak kegiatan yang rencananya dilaksanakan di Karangasem. Mulai dari kegiatan penelitian kementerian yang lokasinya sekitar Karangasem, FGD, serta kegiatan Rock from Bali. Karyase mengaku penerapan PPKM Darurat ini membuat banyak pengusaha hotel dan restoran yang mengeluh. Pasalnya PPKM ini membuat pariwisata kembali mati. Menurutnya kebijakan ini sangat berdampak ke pengusaha hotel dan restoran, terutama untuk biaya operasional setiap harinya karena tidak adanya wisatawan sama sekali. Atas kondisi ini Karyase sangat berharap ada bantuan dari pemerintah terhadap pengusaha hotel dan restoran, yakni menanggung BPJS Kesehatan dan Ketentangga Kerjaan Pegawai, memberikan bantuan ke pegawai yang masih dirumahkan, serta bantuan meringankan biaya operasional hotel setiap harinya. Eka Prada Balipos melaporkan.